Hai guys, welcome back to my channel Oke, jadi di video kali ini Aku mau buat tutorial Cara mengubah emoji android menjadi iOS beserta keyboardnya Ayo, sebelum lanjut, jangan lupa like Kemudian subscribe, dan jangan lupa Nyalin belan notifikasinya, agar kalian Sampai mendapatkan info yang baru di channel aku Oke, langsung aja kita Ke tutorialnya, nah untuk Mengubah emoji android Menjadi iOS, aku ada Dua cara ya teman-teman Nah disini, kita langsung aja Ke cara yang pertama Kita langsung aja pergi ke playstore Kemudian kita cari Aplikasi green apple keyboard Kemudian kita search ya Nah, kita install Aplikasi ini ya teman-teman, green apple Keyboard Kita install dulu Setelah terinstall Kita tinggal tap buka aja Lalu muncul tampilan seperti ini Tinggal kita tap yang bagian Enable in setting Nah disini kita aktifkan Green apple keyboardnya Dan nonaktifkan keyboardnya Setelah itu kita kembali lagi Kemudian tap switch input method Nah disini kita aktifkan English US nya Yang green apple keyboard ya Ganti ke Yang atas sendiri Oke, kemudian kita tap yang finish Nah ada iklan Kita skip aja dulu Kita langsung darahkan ke Pengaturan green apple keyboardnya Nah di bagian atas ini Ada keyboard dem Kita bisa pilih tema Yang sesuai kita inginkan Mau yang dark Light Atau red Blue atau ya Green Nah kemudian di bagian bawah sini Ada setting Settingnya Kita bisa aktifkan Atau nonaktifkan Sesuai kebutuhan teman-teman ya Oke langsung aja kita cek Ke bagian catatannya Apakah udah berubah Keyboard dan emoji nya Tara Nah keyboardnya udah berubah ya guys Jadi keyboard IOS Kita bisa lihat sendiri ya Mirip banget kayak IOS Oke kita langsung aja Lihat emoji nya Tara Nah untuk emoji nya sendiri Juga udah berubah ya Teman-teman bisa lihat ya Tuh mirip banget kayak iPhone Jadi teman-teman bisa pakai keyboard dan emoji ini Untuk semua HP Android Dan yang pastinya Aplikasinya udah di Playstore Jelas aman ya teman-teman Dan gak usah pakai Ziphone lagi Oke next Kita ke langkah yang kedua Cara yang kedua Kita pergi ke Playstore lagi Kemudian kita search aplikasi keyboard Nah untuk aplikasi keyboard ini Itu sebenarnya udah ada bawaan dari HP Android kita ya Nah disini kalau teman-teman udah buka keyboardnya Dan misalkan ada tulisan update Teman-teman tinggal update aja Mungkin versi keyboardnya Belum versi terbaru Nah karena aku disini udah update Tinggal langsung pergi ke pengaturan Next kita ke pengaturan tambahan Lalu kita tap yang bagian keyboard dan metode input Nah di bagian papan ketik saat ini Kita ganti ya Ke green apple keyboard Oke kita tap yang bagian papan ketik Disini kita aktifkan keyboardnya Nah disini kita bisa setting lagi Sesuai kebutuhan teman-teman Oke langsung aja disini aku mau cek Ke catatan dulu ya Apakah udah berubah juga Menjadi keyboard dan emoji iOS Oke ini tadi emoji yang pake green apple keyboard Nah disini kita coba yang keyboard Nah untuk keyboardnya udah berubah ya teman-teman Jadi keyboard iOS Oke kita cek bagian emoji Tara Nah untuk emoji juga udah berubah ya teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri Emojinya udah berubah jadi emoji iOS Tuh lihat kan Jadi buat teman-teman yang mau Ubah emoji Android jadi iOS Teman-teman gak perlu aplikasi Ziphone ya Tinggal download aja aplikasi keyboard Keyboard Yang ada di playstore Bisa pake yang green apple keyboard Atau yang keyboard dari Google Bawaan dari HP ya Teman-teman bisa milih sendiri Mau milih yang mana Oke sekian dulu video tutorial dari aku Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan buat kalian mensubscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga Nyalain bell notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan Invitable value channel aku Oke selanjutnya video Dan jangan lupa untuk bahagia Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax